Intro Masih di Kompas Dewata Akhir Pekan Pemirsa Pasti anda bingung kenapa penampilan saya seperti ini sekarang ini? Benar sekali, saya akan mengajak anda untuk masak-memasak Saat ini saya sudah ada di Hotel Element by Westin yang ada di Ubud, Bali Dan kita akan langsung masak-masak makanan yang memang menjadi ciri khas dan juga terlaris di hotel yang satu ini Kita langsung kenalan sama chefnya yuk Hai, selamat pagi chef Selamat pagi, gue Dewi Iya, dengan chef siapa? Saya Chef Dewa Chef Dewa, iya Chef Dewa, apa kabar sehat ya? Baik, baik Sehat selalu dong Chef, kita mau masak apa nih hari ini? Hari ini saya kenalin gimana cara buat pok rib ya Pok rib yang memang makanan ini salah satu yang terlaris di hotel kita ini Salah satu makanan terlaris yaitu adalah pok rib? Pok rib, secara proses masaknya dulu sebelum kita akan buat bumbunya ya Oke Jadi ini air yang panas Nah disini ada, saya sudah tambahkan, lihat Dewi, sini Dewi Ada pen apple, ada kayu manis, daun jeruk, dan wild ginger Kurang kembali bilang cekuh Cekuh, oh ya Nah jadi itu babi, kita masukkan, langsung rebus ya Oke, berarti rebusnya direbus di air yang memang sudah tercampur rempah-rempah itu tadi ya Perebusan spare rib disini 1 jam 45 menit 1 jam 45 menit? Dari air yang sudah panas Oh sudah panas Selain dari boiling water Jadi selama proses perebusannya kita bisa tutup ya Dengan fungsi biar cepat dia proses masaknya Oke Seperti itu Ya baik Nah sembari kita nunggu babi ini sudah jadi Bumbu apa saja yang kita siapkan untuk menghidangkannya sebentar ya Dan marinationnya setelahnya ya Di sini ada cabai Cabai besar, cabai kecil, ini bawang merah, ada buang putih, daun serai, daun serai, daun bawang Ini apa? Daun serai, serai Oh ya serai ya Ini kunyit, ya bukan lengkuas Bukan Bukan, apa dong kita tebak-tebakan ya Ini apa namanya Apa ya Kecur Oh kecur ya Lalu kita ada jahe Jahe Wah pengetahuan saya diuji ini disini sama Chef Dewa ya Luar biasa Ketahuan Chef saya gak pernah ke dapur nanti Oke lanjut, lanjut Jadi prosesnya gampang saja Dewi ya Gak usah karena kita kan prosesnya di blender ntar Potong aja kayak gini Oke Nah kayaknya Dewi, mungkin Dewi bisa coba Oke Oh ukurannya berarti bebas saja ya Bebas saja Dewi Bebas saja, oke Selanjutnya kita akan buka dulu rips yang sudah ada di panci Sudah matang, sudah 1 jam 45 menit Waktunya kita angkat Kita angkat Oke Seperti ini, aromanya Dewi bisa dilihat Aromanya, wuuu Nah ini kita angkat Dewi Iya Jadi, wuuu Kan Mau coba? Coba angkat? Berat gak Chef? Berat sih, coba Oh berat ya Ternyata satu Saya coba ya Terus ini Wah patah ya Karena sudah Karena sudah matang Sudah matang Oh iya iya Numbut banget Hati-hati ya Oke, baiklah Nah, jadi Kita tutup lagi ya Nah sekarang kita proses masaknya kita ke Kitchen lagi Kita mau bakar ripsnya nih pemirsa ya Jadi langsung aja kita ke kitchen Sip Sip Kita udah ada di kitchennya nih sekarang Chef Mau kita bakar? Ya Oke Nah sebelumnya Dewi Nah tadi kan kita punya bumbu merah itu Nah ini bumbu merahnya Saya pindahkan ke tempat yang baru Nah ini kita pakai bumbu barbecue yang kita racik ya Oke Salah satunya bahannya dari kecap manis ya Lain pirin, garlic Ada yang namanya bumbu bali juga ada di sini Dan gula aren Oh iya iya Seperti itu Nah ini ya Nah setelah tadi bumbu barbecue yang kita punya Lalu kita pakai bumbu yang tadi kita buat Bumbu pedasnya Nah gini aja sedikit Nah Tadi bumbu pedas yang ditambah kencur tuh Jadi aromanya Kayak apa namanya Bridge lah ada kencurnya gitu ya Masuk ke kecap manis Keluar baunya ya Oke Lalu kita balik ewe ya Nah kita balik Nah kita balik Nah di sini lagi kita kasih bumbu Pedasnya tadi Nah pedas tuh yang dibuat tadi sama kita Nah gini Nah cukup Nah kita tunggu sampai agak-agak hitam gitu Itu bukan gosong ya Iya Udah matang Lalu kita angkat Lalu kita angkat Nah ada permintaan gak chef Biasanya dari para pembeli gitu Supaya tingkat kepedasannya itu diatur Biar agak pedas Atau kurangin pedasnya gitu gimana? Ada sih Ada ya Ada misalnya dia ngodernya no spicy bahasanya No spicy kita gak pakai bumbu merah ini Oh Kita pakai barbecue yang kita punya ini Oke Karena ada yang bisa minta Biar pedas banget Tapi bukan kita banyak tambahin ini Tapi on the side ya Di pinggirnya kita akan tambahin sambal merah Sambal cabai Oh iya 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 Tujuannya biar tidak mengurangi rasa originalnya Oh sip sip Setelah menunggu kurang lebih 10 menit ya chef ya Waktunya kita angkut Nah ini udah jadi Dewi Warnanya ya Ya Seperti ini Jadi dah Jadi Sekarang kita Clating Oke Temen makannya ini apa chef? Ini yang masak chefnya yang bawah saya Inilah dia pokrips ala Elemen by Westin Ubud ya Terima kasih Nah biasanya pokrips ini disajikan dengan apa chef? Nah ini udah kita siapin ya nasi putih Ya Begitu ini ada soyur kalasan Ya Nah jadinya Dewi disini Oke Disini aja Wih Nah kayak gini Cukupnya Ya Lalu Nah Dewi ambil pokripsnya Tuk disini Pokripsnya taruh disini Pokrips by Elemen by Westin Ubud Terima kasih ya chef ya Terima kasih banget Sudah memberikan saya informasi tentang memasak pokrips ini Bagi pemirsa di rumah bisa dong kesini ya chef ya Bisa sekali Bisa banget Yang suka sama pokrips Yang pengen ngerasain gimana rasanya pokrips ini Datang aja langsung ke Elemen by Westin Ubud Nah pemirsa Kompas TV Dewata saat ini di depan saya sudah ada makanan yang barusan saya masak nih Yaitu adalah pokrips ala Elemen by Westin Ubud Sebentar saya mau coba Tapi sebelum coba saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih Sama pak Gregorius Franciscus ya Selaku director of sales dari Hotel Elemen by Westin Ubud ini Selamat pagi pak Selamat pagi mbak Sehat ya Sehat terus Iya sehat dan semangat terus ya pak Sebelum saya cobain makanan yang menjadi signature disini nih pak ya Boleh dijelasin kepada pemirsa Kompas TV di rumah Kalau di Westin ini Apa aja fasilitas yang bisa dinikmatin sih Siapa tau ada masyarakat di rumah Atau bisa tau yang pengen berlubur kesini Iya jadi fasilitasnya kita Kita punya beberapa fasilitas juga pendukung di hotel ini selain kamarnya juga Kita punya panggungnya Punya panggungnya Punya panggungnya Punya panggungnya kita ada hubungan sehat dan biasa Jadi itu di slide panggungnya kita punya ada yang namanya pool bar Pool bar Pool bar nya itu dia menyediakan berbagai macam minuman Ya kan kalau harus bisa airung pool bar Dan yang lebih uniknya lagi di sebelahnya pool bar itu ada namanya Umapizza 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 itu special outlet dari elemen daerah sindayu wabud Yang mana makanannya khusus untuk pizza Jadi macam-macam pizza itu ada disitu Tinggal dilihat menu nya semua jenis pizza ada disitu Oke berarti macam-macam ya kalau untuk dari makanannya sendiri aja ya Makanannya ada taste bali ada pizza juga Betul Taste bali nya seperti ini Spesifik bali nas Dan juga ada pizza dan kita punya beberapa masakan internasional lainnya Seperti itu contoh spaghetti Nah selain itu Fasilitas pendukung lainnya kita punya gym Namanya motion gym Nah si motion gym nya ini bisa diakses oleh tamu 24 jam Oh jadi mau olahraga kapan aja bisa ya Kapan aja cekin baru cekin malam-malam jam 10 Terus dia pengen gym boleh Boleh Karena masuknya tinggal diakses pakai kunci kabung Oh gitu Oke baiklah itu dia fasilitas-fasilitas yang memang ditawarkan ya Oleh elemen by Westin Ubud ini Tapi kalau untuk wisatawannya sendiri Gimana pak market nya Atau spesifik domestik aja Atau juga merambah ke mancanegara lainnya Kalau untuk target market Pastinya kita pengen semua market bisa masuk kesini Cuman kan dengan keadaan seperti ini Walaupun sekarang udah cukup bagus ya Bahkan lebih bagus daripada tahun kemarin gitu kan Sebenernya kita mengarah Ubud itu sebenernya lebih mengarah ke Eropa market Eropa Atau internasional market sudah mulai masuk Tapi ini ya pak ya Kasus covid nya kan sudah mulai melandai Nah sekarang ini udah mulai banyak wisatawannya kesini Wisatawan asingnya sudah mulai masuk Syukurlah Ini yang memang kita tunggu-tunggu semua ya pak ya Sudah lama kita tunggu-tunggu Iya bener-bener pariwisata memang bener-bener bangkit untuk sekarang ini pak ya Oke baik ini boleh saya coba dulu pak ya Silahkan saya coba dulu Iya ini yang menjadi ciri khasnya ya untuk disini ya Betul Jadi ini memang spesifikasi makanan yang bener-bener sering di order oleh para tamu Para tamu Ini adalah pikir ke apa namanya Cock ribs nya kita ya Iya Dan tadi juga mungkin chef nya juga menjelaskan Cara masaknya kayak gimana Jadi kan kenapa orang suka Iya Silahkan mbak Oke baiklah Iya pemirsa saya mau coba ini untuk Pok ribs yang tadi sudah saya masak ya Tadi saya sudah congkel dagingnya Ini udah ada di pisau saya Tapi selain daging babinya ini Ada juga saya ditemenin sama sayur kalasan dan juga sambelnya ya Sambel serenya Kita coba dagingnya dulu ya Enak bapak ini Luar biasa Luar biasa Luar biasa Bener yang tadi kita bilang disana pak Berjuta rasanya ini Berjuta rasanya Jadi asilnya ada Pedesnya ada juga Betul Manisnya juga Betul Betul Jadi gak cuma satu rasa aja Misalnya pedes atau pedes Memang bener-bener berjuta rasa Wow luar biasa banget pemirsa Rasanya enak banget Untuk anda yang pengen nyobain pok ribsnya seperti apa Langsung aja dateng ke elemen biowesting ubut ini ya Berjuta rasanya Dan di sebelah saya ini juga sudah ada minumannya Yakni menggorama gitu nama Menggorama Menggorama Ada manganya Terus juga nanas dan pepaya Kita coba pak ya Silahkan pak Oke Ini juga banyak dicari ya Banyak Segar banget Segar banget Mantap Sehat lah pak jadinya ya Memang harus sehat Memang harus sehat Iya pemirsa itu dia tadi Icip-icip saya Dan juga ngobrol-ngobrol saya Bersama dengan pak Gregorius ya Terima kasih banyak Atau informasinya Mudah-mudahan Bener yang seperti kita harapkan Pariwisata Bali bisa bener-bener bangkit Untuk sekarang ini ya Dan juga Wisatawan bisa ramai lagi datang Khususnya ke elemen biowesting ubut ini Pemirsa jangan kemana-mana Karena setelah yang mau lewat berikut ini Saya akan ajak anda untuk Jalan-jalan Kira-kira kita akan jalan-jalan kemana ya Jangan kemana-mana tetap di Kompas Dewata Akhir Pekat